Selamat pagi para Overlander Sekarang kita menuju ke Jakarta Hari ini mengurus CPD CPD itu karena Maksudnya gini Kalau kita ingin berkendaraan ke luar negeri Itu ada satu surat Satu dokumen yang harus kita urus Untuk kendaraan kita Sekarang kita akan ke Jakarta Ke kantor ini Ke kantor Indonesia Dan disana Kita akan mengurus CPD Ikuti terus ya supaya kalian Para Overlander tahu Cara mengurus kami di pasar Oke Halo para Overlander Sekarang kita sudah berada di kantor ini Yuk kita masuk Tanyakan mengenai CPD Selamat pagi Bu Patricia Gimana kabar? Ini bu Mau nanya-nanya soal CPD Bisa diterangin sedikit Silahkan duduk dulu Nama saya Patricia Saya di ini Sebagai sekretaris bidang mobilitas Mobilitas Yang membantu orang-orang motoring untuk Mendapatkan CPD Carnie the Passage Mungkin boleh sedikit digambarkan Apa sebenarnya guna Carnie the Passage Jadi Carnie the Passage itu adalah Dokumen perjalanan kendaraan bermotor Lintas Negara Lintas Negara Kalau misalnya Orang kepergian ke luar negeri Menggunakan pasport Kendaraan juga punya pak Oh gitu Ini pasportnya kendaraan Oh pasportnya juga Jadi sekarang Mau kemana-mana Kalau motoring Lintas Negara itu sudah gampang Gak perlu yang dokumen setumpuk Berhadapan dengan bea cukai Cukup dengan ini Dicap stamp Sudah bisa keluar Sudah bisa keluar Dan Carnie the Passage ini Bisa didapatkan di Ikatan Motor Indonesia Iya Jadi di Kata Motor Indonesia Ini Kita bisa mendapatkan Carine the Passage Betul Mengenai buku CPD Ini dia loh Buku CPD Carine the Passage Nah yang menerbitkan Yang buat ini nih Dari FIA langsung pak Dari FIA FIA itu Federation Ya International Automobile Ya Induk dari semua Organisasi otomotif di dunia Di dunia Carine the Passage ini Pasportnya motor ini Bisa berguna di mana ada? Di mobil Di negara apa aja kira-kira Betul Di semua negara yang juga menggunakan Carine the Passage Di sini tertulus juga ada Oh ada di belakangnya Belakang buku Negara-negara yang Ada Asia Kemudian Europe Juga ada Afrika Amerika Dan sekarang sudah lebih banyak lagi pak Sudah banyak update-update lagi Oke Jadi ini ya bagi masyarakat umum Bisa ya? Bisa Bisa Secara online Setelah itu baru mengisi formulir untuk persyaratan CBD Mengisi formulirnya Ya Mengisi formulir Menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Sangat gampang sekali Ini Setelah kami verifikasi Setelah kami verifikasi Proses setup Jadi Keluar Dari mulai Pertama Pemohon datang Lalu membereskan segala administrasinya Sampai selesai kira-kira membutuhkan waktu berapa lagi? Untuk prosedurnya sendiri Setelah verifikasi dokumen adalah 14 hari kerja Maksimal Maksimal 14 hari kerja Namun bisa lebih cepat dari Jadi untuk kawan-kawan overlander Jadi yang penting berkasnya komplit dulu Betul Baru Bisa diproses oleh ini Ya Dan untuk itu hanya membutuhkan waktu 2 minggu 14 hari kerja 14 hari kerja Jangan waktu CPD ini sendiri adalah 1 tahun 1 tahun Semua CPD yang dikeluarkan oleh FIA Semua negara yang menggunakan CPD Jangka berlangsungnya adalah 1 tahun Dan bisa diperpanjang 1 kali saja 1 kali Iya Itu perlu diingat ya Bahwa CPD ini hanya berlaku 1 tahun Dan hanya bisa diperpanjang 1 kali Karena tidak boleh lama-lama jadi di luar negeri Iya Oh iya Mungkin untuk itu kita perlu biaya apa? Betul Ya Untuk di luar biaya menjadi anggota ini Luar biaya Jadi punggungan ini sendiri ada beberapa macam Ada yang 10 halaman Kebetulan ini 10 halaman Ada yang 5 halaman 10 halaman 25 halaman Harganya masing-masing beda-beda Berbeda Yang akan saya berikan bahwa harga ini termasuk murah Dan betul sekali Pak Memang harga di ini itu adalah harga paling murah Iya Karena biasanya uang deposit yang dikenakan di negara-negara lain Contohnya di London itu 300% Di Malaysia waktu dulu sempat 100% Sekarang Malaysia udah gak ada Iya Malaysia lagi Belum re-establish mereka Tapi saat ini belum bisa menguatkan segini Jadi kita perlu bangga bahwa kita di Batu nih Memang kelihatannya mahal ya Kalau kita lihat lebihan Tapi kalau kita bicara secara international Biayanya tidak mahal Karena di Inggris Kawan-kawan Inggris itu sangat mengeluh Karena mereka minimum mengeluarkan uang itu hampir 200 juta Kendaraan apapun Oke Di Inggris ya Ya Karena tadi 300% Ya Belum administrasi dan lain-lain Makanya mereka mungkin berusaha mengambil di negara lain di Eropa Ya kita terbantukan lah Cuman aku banyak Untuk cara pengungsiannya sih ini ada nama Kemudian organisasi yang menerbitkan Kemudian masa berlaku Nah di dalamnya ini yang akan nanti dicantumkan nomor rangka Nomor mesin Oh ya data kendaraan Ya betul Pada saat di border Ketika misalnya Bapak Law Tanjung Pryo Akan dicap di sini nih exportation Export Ya Kemudian nanti masuk di Malaysia Dicap di sini importation Ya Nah terus misalnya Kang JJ mau balik lagi ke Indonesia Ya balik lagi ke sini Nah yang ini tidak boleh hilang Ya Karena ini nanti ada bukti bahwa Perhutang perjalanan Sudah keluar masuk dari negara yang ini Nah itu tuh penting tuh Penting tuh Untuk tidak hilang Bagaimana kalau hilang Nah Jangan sampai ya Hilang atau rusak Atau diambil orang Di belakangnya ini ada certificate of location Certificate of location Ada satu lembar certificate of location Jadi nanti ketika hilang Ada kopiannya Kita simpan untuk kopiannya Nanti lapor ke ini Kalau misalnya bubuk simbidinya hilang Atau rusak Atau kena hujan Sehingga sudah tidak bisa digunakan Nanti akan di stempel oleh Bea Cukai Atau kepolisian di sana Di sana Nah jadi ini sebaiknya di copy Disimpan ya Yang paling belakang Nah ingat tuh Itu penting banget Kita memang gak pingin ya Barang kita hilang Tapi kan never know What's going on gitu Apa yang terjadi kan Jadi memang Nah itu lah Jadi ini yang paling belakang ini Disimpan Dipotokopi Disimpan Bila rusak Atau hilang Kita ke kepolisian setempat Atau Bea Cukai Bea Cukai boleh kepolisian setempat Pokoknya yang bermenang Kita akan kembali Buku Yang baru Sehingga Kendaraan Misalnya mau keluar Bisa menggunakan Bisa menggunakan Nah itu Jadi itu yang selama ini Kita banyak yang gak tau Sekarang tau nih dengan ini Terus untuk Persyaratan udah Biayanya sudah Waktunya sudah Saya rasa udah ya Ya Oke Terima kasih Bu Ya terima kasih Banyak kan JJ Jadi